tamang namasami supatipan nomba gawatosa wakasanggo sanggang namami iya mamha ko mayang bagawan tang saranang kata iya no bagawasata yasacamayang bagawato tamang roce mak ime hi sakkare hi tang bagawan tang sasat tamang sasawaka sanggang abibu jaya mak masih memperingati ulang tahun yayasan yang ke-24 pembacaan parita pada hari ini adalah parita ulang tahun yaitu wandana tisarana pancasila muda nusati daman nusati sangha nusati saca kirigata dan juga mojaga parita dipimpin oleh pemimpin puja bakti bagi bapak atau ibu yang berada di rumah masing-masing bisa mengikuti anda mayang buddha sabagawato pubebega nama karang karomasi namo tasa bakawato arahatu sama sambudasa namo tasa bakawato arahatu sama sambudasa namo tasa bakawato arahatu sama sambudasa handamayang saranagamana patang bannamase buddh dang saranang gacami tamang saranang gacami sanggang saranang gacami dhati ambi buddh dang saranang gacami dhati ambi tamang saranang gacami dhati ambi sanggang saranang gacami dan biar udah yakin dhati ambi buddh dang saranang gacami dhati ambi damang saranang gacami dhati ambi sanggang saranang gacami itu aduh pada kelompok di undang paongko Panatipata Veramaknisikha Padang Samadhyami Atinadana Veramaknisikha Padang Samadhyami Kamesumicacara Veramaknisikha Padang Samadhyami Musawadha Veramaknisikha Padang Samadhyami Suramiraya Macapamadatana Veramaknisikha Padang Samadhyami Handamayang Buddha Nusatinayang Karomasi Itipi Sombagawa Arahang Sammasambudho Widjajarana Sambando Sugatolo Kawidu Anottaro Purisadham Masarati Satta Dewa Manusanang Butto Magawati Handamayang Dhamma Nusatinayang Karomasi Swagkatolo Magawatadhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Veditapu Dhamma Nusatinayang Dhamma Nusatinayang Handamayang Sangga Nusatinayang Karomasi Supatipanom Bagawato Sawakasango Ujupatipanom Bagawato Sawakasango Nyayapatipanom Bagawato Sawakasango Samicipatipanom Bagawato Sawakasango Yadidangcataripurisayukani Atta Purisapukkala Esapakawato Sawakasango Ahuneo Pahuneo Ndakinayo Anjali Karaniyo Anottarampunyaketang Lokasati Handamayang Sacakirya Katayoh Manamase Nati Me Sarenang Anyang Butto Me Sarenang Warang Etena Sacakirya Katayoh Tuzabhadha Nati Me Sarenang Anyang Damo Me Sarenang Warang Etena Sacakirya Katayoh Tuzabhadha Nati Me Sarenang Anyang Sanggu Me Sarenang Warang Etena Sacakirya Katayoh Tuzabhadha Selanjutnya Marilah kita membuka Buku Parita 97 Yakni Bojangga Parita Handamayang Bojangga Paritang Banamase Bojanggo Satisangkato Dammanang Wijayotatha Viryampitipas Satisangkato Bojangga Catatapare Samadhupeka Bojangga Satetesa Badhasina Muninasam Madhakkata Pawita Pahulikata Sangwatthanti Abinyaya Nippanahya Capodhiyah Etena Sacakawacena Satitehotu Sabhadha Ekas Mingga Ekas Ming Samayenato Ekas Ming Samayenato Mokkalanan Cakas Sapang Gila Niedu Gila Niedu Kitetiswa Bojang Yesata Desai Te Catang Apinanditwa Rokamucing Sutangkane Etena Sacakawacena Sotitehotu Sabhadha Ekadadambara Capi Ke Lanyenabbi Ke Lanyenabbi Pilihto Cunda Tere Natanyewa Banapet Wanasadharang Samondit Vaca Abadha Tamha Vutta Siddha Naso Ethena Sajawa Jena Sati Tehotu Sabadha Pahina Teja Abadha Tinan Nampi Mahesinang Maka Hatakile Sawah Patanupat Tidhamatang Ethena Sajawa Jena Sati Tehotu Sabadha Selanjutnya kita akan berlatih meditasi yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti Baiklah Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama Sekarang tibalah saatnya kita untuk berlatih meditasi Silakan duduk dengan nyaman di kediaman masing-masing Dan silakan memilih objek meditasi yang biasa dipilih ketika sedang melakukan latihan meditasi Meditasi dimulai Terima kasih 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 mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Bapak Aryawangsa Franky. Kepada Bapak Aryawangsa Franky, kami persilahkan untuk memulai Dhamma Desananya. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak-Ibu sekalian? Kurita, suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, gambar saya jelas? Jelas sekali. Oke, sesuai ya. Yang hadir sesuai ya. Baik, kalau sudah jelas semua, izinkan saya untuk merekam juga. Oke, dokumentasi saya. Baik, sebelumnya mari Ibu Bapak sekalian, saudara-saudari, kita kembali menghormat kepada Guru Agung Buddha dengan membacakan Wandana sebelum kita mendengarkan Dhamma beliau. Namo Yoga M audha. Namo Yoga M audara-saudari. Namo Yoga M audha. Namo budaya. kalau ada yang bilang nama budaya jawab semua, nama budaya mungkin di mute ya jadi tidak kedengaran oleh saya Bapak Ibu bebas sekali silakan kalau mau unmute atau mau buka micnya silakan ketika mau respon karena saya tahu juga beberapa mungkin kalau mengetik susah kalau pakai HP ya kalau pakai laptop juga gampang tetapi kita interaktif saja karena ini kita berjarak berjarak dalam arti virtual keaktifan audience menjadi penting untuk memastikan memastikan apa? memastikan kalau audience itu ada di sini ada di sini dan sekarang maksudnya batin dan mentalnya atau batin nama dan rupanya batin dan fisiknya ada di sini mendengarkan karena waktunya berlatih itu ketika kita mengikuti acara-acara seperti ini baik Bapak Ibu jika tidak keberatan silakan menyalakan video jika memang ada keberatan dalam device atau alat atau internet silakan tetap dalam keadaan video mati pagi ini saya dapat tugas dari Ibu Rita dari Wiria Samagi Wiria terima kasih sekali pengurus sudah memberikan kesempatan baik untuk saya menanam di ladang yang subur karena membagi dama itu termasuk dama dana yang baik tapi kalau dama yang disampaikan salah saya menebar racun itu yang penting bahaya tapi kalau ini baik saya menebar benih tapi ini kalau salah ini menebar racun oleh karena itu kami dama duta kalau dikasih tugas jangan mepet-mepet untung Ibu Rita ngasih jauh-jauh hari jadi saya bisa google saya bisa baca sumber-sumber yang berkaitan dan kita juga bisa mempersiapkan diri dengan praktek-praktek yang kita lakukan karena dama duta itu kekuatannya bukan hanya pengetahuan nantinya tentu pengalaman yang dilakukan itu menjadi mantap dalam menyampaikan apa yang ingin disampaikan semoga apa yang saya sampaikan ini berkenan dan jika nanti ada salah kata mohon dimaafkan kalau tidak urusan Bapak Ibu sekalian urusan saya sudah minta maaf selesai nah hari ini Murita kasih judul yang luar biasa manajemen keinginan bicara keinginan bicara manajemen terakhir juga saya dapat tugas dari Departemen Agama Pembimas Buddha Jawa Timur juga tentang manajemen gara-gara saya bekerja di bagian manajemen di sekolah meta jadinya mungkin itu ya urusannya manajemen manajemen oke nah manajemen keinginan itu menarik sekali Bapak Ibu sekalian saya pelajari saya perhatikan kadang-kadang lah umat Buddha yang baru belajar itu kalau dengar ceramah dari mungkin dari mana-mana gitu ya mereka akhirnya khawatir takut punya keinginan aduh kok Frankie saya khawatir dengan keinginan saya aduh kenapa kalau manusia nggak punya keinginan nggak jadi manusia sudah sudah pasti apa badan 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 ya namanya atau ya rupanya ini akan apa hancur seketika ya kalau kita nggak punya keinginan badan kita mesti hancur seketika maksudnya apa seperti ada beberapa apa ya ajaran atau sutan yang menyatakan seorang yang telah mencapai kesucian tingkat tinggi atau arahat jika dia tidak melepas keduniawan keduniawian maka dia akan tubuhnya akan hancur kenapa energinya nggak siap untuk menampung energi duniawi kita ini nggak siap untuk menampung ketika kita tidak punya keinginan jadi hatinya apa hati-hati keinginan itu tetap perlu kok ya keinginan seperti apa yang perlu nah ini akan kita bahas hari ini oke siap siap ya saya akan share screen ibu bapak kalau ibu bapak siap tolong siapkan senyum yang paling ceria karena ceria itu senyum yang ceria itu sebagai satu praktek damai yang sederhana tapi nggak gampang tapi dengan ceria kita sudah memastikan secara sel tubuh kita ini untuk membentuk imun sekarang ini kan kita perlu sekali imun karena virus itu sudah pasti di mana-mana jangan heran jangan khawatir tingkat positive rate kita itu tinggi di dunia kalau positive rate tinggi atau tingkat orang positif corona tinggi artinya kita buka pintu atau jendela aja virus itu sudah ada di situ gitu loh nah pertanyaan apa pekerjaan kita sekarang itu bukan menghindar virusnya tetapi membangkitkan imun dari dalam salah satunya ayo ceria ceria senyumnya dibuat ya kalau ceria itu bukan mulutnya aja matanya juga agak mengecil katanya ini ceria beneran nih ya nah kalau ceria tentu sel-sel ini akan memberikan energi yang baik kepada semua bagian tubuh dan al-ahsil sudah banyak risetnya juga mengatakan akan ada hormon yang membentuk membantu imun kita menjadi lebih banyak lebih kuat dan membuat kita lebih optimal baik karena saya sudah lihat wajah-wajah senyumnya walau cuma beberapa orang itu sudah mewakili malang mewakili Ibu Enda dari tadi senyum juga Ibu Rita Ibu Sofia Teja luar biasa Ibu-ibu semua memang Ibu Hera ada juga disitu Halo Cera alumni kami dari Widya Sena ada juga Pak Karso Parjitno yang lain tidak saya sebut salahnya tidak ada video oke lah oke pilih kasih yes lagi saya lanjut akan saya share ini dia screen Bapak Ibu Bapak Ibu tugas kami sebagai damu duta itu tidak gampang tanggung jawabnya besar yang saya bilang tadi kalau saya kasih racun maka miraya alam neraka sudah terbuka buat kami tapi kalau kami memberikan hal baik alam surga juga terbuka walaupun kecil oke maka saya sekali lagi membuat materi ini juga harus puasa puasa itu saya beberapa jam mengamati buku baca nyari-nyari nah dapatlah judulnya yang dari Bu Rita ini dan saya akan sampaikan satu ini ada judulnya sudah kebaca belum secara visual Bu Rita oke sudah ya kedengaran oke sudah ya boleh Bu bantu Bu bacanya apa nih manajemen keinginan tanha waduh ini sebenarnya kok ngajarin tanha sebenarnya saya hilangin tanhanya sekarang tanhanya berkurang kenapa saya adakan tanha di depan karena banyak orang umat kita memikir keinginan itu selalu tanha padahal keinginan tidak selalu tanha maka tanhanya saya pudarkan setelah ada yang apa ya setelah terbaca di awal lalu saya pudarkan supaya kita ngerti keinginan itu gak harus gak selamanya tanha ini pertama kali jadi manajemen keinginan itu sekali lagi kita bisa keinginan kita bentuk bukan keinginan yang bertanha oke kita mulai oh ini perkenalan mungkin kalau yang belum kenal Frankie Pak Frankie Ko Frankie De Frankie Saudari Frankie apapun nama saya oke pokoknya narasumber kita ini hebat keren ya Kok Ko Frankie ini percaya diri sekali sombong sekali gitu ya gak apa-apa sombong ya sombong tapi betul bukan sombong tapi memperkenalkan bahwa Ko Frankie ini kuliah matematika S2 nya di psikologi semua di gajah mada sekarang aktif tetap di pendidikan karena memang saya cita-cita jadi guru kemudian saya punya anak punya istri penulis buku juga sekarang masih puasa penulis bukunya buku saku tapi di internet banyak Bapak Ibu tinggal ketik Arya Famsa Frankie itu biasanya ada buku-buku saya yang di-share oleh teman-teman ya pdf kemudian tugas saya selain itu saya deputi SM Berdikan Meta dipercaya oleh Memsien Cesien Hamad Cesanti membantu di Meta School kemudian saya juga damaduta nah saya sekarang damaduta tugasnya damaduta ya di pria panggilan ya kemudian juga saya mengisi di radio nanti selasa selasa saya akan siaran di RRI jarak jauh enak sekarang enak sekarang enak harus ke Jogja enak harus ke Malang di rumah saja bisa siaran oke jadi kebajikan yang saya tanam bisa makin luas karena gara-gara COVID thank you COVID thank you kok COVID thank you dengan COVID ya kadang-kadang perlu di thank you juga ya walaupun bikin sengsara kita oke nah pertama saya ingin definisikan dulu keinginan saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia ternyata keinginan betul sekali tidak ada negatifnya keinginan itu perihal hasrat kehendak gitu ya terus apa namanya harapan maka disini kita sudah jelas kita boleh punya keinginan karena keinginan tidak selalu negatif oke lalu kebutuhan beda lagi kalau kebutuhan sesuatu yang diperlukan kalau boleh saya tanya smartphone itu sekarang kebutuhan atau keinginan waduh susah ini ngomong karena sinyal ternyata sekarang adalah kebutuhan nggak ada sinyal nggak bisa kontak nggak ada sinyal nggak bisa WA nah ini pertanyaan kebutuhan ternyata berubah dahulu kita butuhnya primernya adalah nasi sandang panen papan sekarang ternyata smartphone napsu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia juga napsu itu keinginan hati yang sangat kuat juga tidak dikaitkan dengan sesuatu yang buruk napsu itu bukan sesuatu yang buruk juga tetapi sesuatu yang kuat sekali keinginan yang kuat itu napsu maka dari situ napsu keinginan belum tentu buruk Bapak Ibu napsu keinginan berarti keinginan yang kuat hasratnya kuat nanti kita lihat kapan dia menjadi buruk kapan dia menjadi baik lalu manajemen nah ini kita satu-satu satu kata kita terjemahin dulu manajemen berarti pengorganisasian perencanaan koordinasi kontrol keinginan agar mencapai kehidupan yang lebih baik nah kata kuncinya yang saya tandai warna kuning ini keterampilan oke sampai di sini pelan-pelan ya jadi manajemen keinginan ya keinginan itu sekali lagi bukan sesuatu yang negatif ya lalu kita manage nah ketika di manage inilah keinginan di manage inilah yang akan bantu kita mencapai pantai seberang atau minimal hidup kita bahagia sekarang dan ke depan juga bahagia bisa ditangkep kalau bisa kirim jempolnya bisa kirim jempol oh bisa begini nah ini kalau ini angkatannya jelas angkatannya baby boomers lahir yang tahunnya di bawah 80-an biasanya 70-60 mereka yang sudah upgrade gini dia nah bu gak apa-apa kita harus akui memang kita apa ya bukan orang yang lahir melek langsung ada youtube kan gitu tapi baby-baby sekarang lahir sudah ada youtube wajar ya gak apa-apa jangan kecil hati ya kalau digodain sama Frankie jangan kecil hati ya selalu besar hatinya karena apa besar hati penting untuk mencapai surga kan gitu lanjut ya oke itu satu ini manajemen keinginan kita akan belajar memanajemen keinginan kita kita harus tahu keinginan kita ini sumbernya latar bergangnya apa sehingga dia akan membantu kita mencapai apa yang kita cita-citakan ya boleh dong ketik di kolom chat pengen tahu nih cita-cita hidup bapak ibu apa sih bisa ketik di kolom chat nah bisa tadi saya lihat bu Rita sudah chat halo jempol dengan itu ya pasti bisa apa sih cita-cita hidup kita hidup bapak dan ibu apa sih cita-citanya oh ada yang mau jadi dokter oh bukan ya udah lewat kali ya oke saya pengen tunggu nih ya supaya ada interaksi apa sih cita-cita bapak ibu sekalian bahagia dan damai ibu Enda oke makasih ibu Enda gercep nih ibu Enda ini termasuk gerak cepat ya kelihatan dari file-file di belakang rumahnya itu file semua itu orang-orang yang gerak cepat oke sehat selalu bu Rita juga bahagia sehat selalu makasih bu Sofia bu Sofia Teja hidup bermanfaat bagi keluarganya sekitarnya luar biasa oke ada lagi ada lagi ibu Eli sehat selalu bu Rita bahagia oke nah kelemahan kita karena kita gak dididik di sekolah sih saya juga yakin banyak sekolah yang gak mendidik anak-anaknya untuk menuliskan cita-cita itu spesifik kita kalau ditanya cita-cita apa saya ingin jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara gitu kan cita-cita apa membahagiakan keluarga nah makanya sulit tercapai kenapa gak jelas waduh kok rengi ini apa-apa kok dikomentari gak apa-apa sekalian mumpung jadi narasumber coba jadi umat komentar waduh omelin kenapa Bapak Ibu kita selalu bikin kata-kata yang sangat general dan umum cita-cita hidup bahagia sehat gak jelas menurut saya kalau cita-citanya bilang gini aja saya ingin ya saya ingin misalnya gini kehidupan sekarang kehidupan sekarang kehidupan sekarang saya ingin bisa ya bisa praktek meditasi seminggu dua kali selama 30 menit misalnya gitu kedua saya praktek berdana apapun yang saya danai tenaga segala macam seminggu katakan lima kali nah ini menjadi pikiran kita jelas ke arah apa tindakan kita dan hasilnya kalau orang berdana pasti bahagia orang apa namanya tadi tadi meditasi pasti bahagia atau langsung saya targetnya kehidupan ke depan masuk ke alam tusita oh itu jelas tapi kalau bahagia saja itu terlalu general hati-hati karena pikiran kita akan kacau Bapak Ibu kalau menentui target coba ya kalau yang pengusaha targetnya apa omsetnya jadi gede deh jadi gede berapa gedenya harus pakai persen 20% dari yang sekarang betul itu kan jelas tindakan kita jelas strategi kita jadi jelas karena ada angka 20% ke depan dari apa dari yang sekarang ditambah 20% kan clear enough betul begitu juga cita-cita dalam hidup seperti saya cita-cita saya apa saya ingin bisa menyiarkan dama di perihara manapun maka saya harus siapkan diri saya belajar saya promosikan diri saya harus saya promosikan jangan hanya orang promosi keburukan kita viralkan tetapi promosi kebaikan kenapa nggak diviralkan kita terjebak hati-hati kok yang buruk lebih viral daripada yang baik nah hati-hati kita viralkan kebaikan maka bisa diundang di Samagi ini sudah berapa tahun saya dengar Samagi ini sejak 2011 mungkin saya menjalin hubungan berkali-kali ke Samagi setahun dua kali setahun dua kali terus RRI itu saya mulai dari mana saya datang ke stasiunnya kenal dengan penyiarnya dimana-mana seperti itu oke nah itu untuk awal aja bagaimana nanti kita mengkoreksi anak cucu kita supaya kalau punya cita-cita itu harus real dan konkret bisa disapai bisa di apa namanya oleh pikiran itu bisa distrategikan menjadi nyata maka harus ada angka harus ada bentuk ya alam pusita bentuk ada angka meditasi tiga kali jelas tiga kali berapa kali dalam tiga kali itu seminggu tiga kali jelas ada tuntutan jadi kalau manajer kalau mau apa namanya mau melakukan monitor jelas sudah meditasi berapa kali seminggu ini dua kali berarti gagal ya baru dua dari tiga dua per tiga nilainya berapa 66% kan jelas tapi kamu sudah bahagia belum sudah gimana buktinya ini gimana apa yang dicapai mungkin Bapak Ibu yang sudah punya umur yang sudah masuk jadi pasukan rambut putih siap-siap mulai mengendurkan merelaksasi apa yang dia punya mulai melepas satu-satu bukan rumahnya dilepas akhirnya tidur di tenda enggak ya mulai melepas keinginannya pelan-pelan yang tidak terlalu membuat pikiran menjadi ribet seperti itu oke nanti kita bicara lanjut di sesi lain ya sesi persiapan menuju kematian penting itu bicara itu persiapan menuju kematian wih serem banget kalau ngomong ini enggak apa-apa karena kematian itu pasti oke sekarang saya lanjut secara berikutnya nah oke ya nah selanjutnya kita tentu ingin manajemen keinginan kita supaya terbebas terbebas dari kesulitan hidup kita sekarang kita kenali dulu jenis keinginan Bapak Ibu Buddha mengajarkan keinginan yang meningkatkan kualitas batin itu karena ada wijah wijah itu pengetahuan ya kalau kita ada pengetahuan yang benar pengetahuan yang jelas tujuan yang jelas ya tujuan itu salah satu juga pengetahuan terus kita tahu dari orang lain juga boleh enggak harus dari pikiran dari buku lalu kita lihat di lapangan oh iya ini baik loh ya keinginan ini baik misal Bapak Ibu misalnya anak-anak cucu kita kadang-kadang gini saya pernah dengar sampai saya juga sering ditanya para maja kok Franky boleh enggak sih cita-cita saya jadi orang kaya kayaknya buddhist itu kok kayaknya hidupnya harusnya sederhana enggak sayangku kamu jadi orang kaya itu boleh sekali sangat boleh karena kalau enggak dama kita enggak pekerja nanti para sangga siapa yang donasikan kalau enggak ada orang kaya wihara-wihara yang terbentuk sekarang dari mana kalau bukan dari orang kaya betul jadi orang kaya itu boleh pendapatan 1M sebulan boleh cuma cara hidupnya sederhana penghasilan nah itu tadi karena ada wijah ada pengetahuan pengetahuan bahwa saya kaya ini akan membantu banyak orang karyawan saya minimal keluarga karyawan orang-orang sekitar saya wihara-wihara donasi tempat donasi saya itu menjadi tempat saya atau ladang kebajikan maka boleh keinginan seperti itu keinginan karena wijahnya jelas ada pengetahuan tetapi Buddha bilang kalau keinginan yang meruntuhkan kualitas batin karena keinginan awija pengetahuannya blur tidak jelas tidak jelas ikut-ikutan kesana ikut kesini ikut tidak punya tujuan termasuk kita ikut-ikutan donasi apakah baik kalau sekali dua kali oke ya tapi kalau terus-terusan kita harus berdalam apidama kalau ikut-ikutan karma baik itu kurang kuat maka kita harus sadari aku ikut ini karena aku tahu ini baik nah itu boleh tapi ikut-ikutan karena tidak pernah disadari tidak pernah di crosscheck tidak pernah ditanyai tidak pernah dievaluasi tidak pernah di riset nah itu gak boleh ya misalnya ikut-ikutan operasi plastik hidungnya dimancungkan loh ngapa ini ngapa ini misalnya gitu ya tapi kalau tujuan aku kalau hidungku mancung aku jadi penyiar itu banyak orang tertarik dengan aku kalau orang tertarik dengan aku aku bisa terkenal ketika aku terkenal uangku banyak ketika uangku banyak aku bikin usaha usaha aku besar aku bisa donasi ah clear enough ya tujuannya jelas itu oke ya oke sampai sini stop lagi enak tau stop-stop jangan terus ngomong nanti gak ngerti ngomong dengan siapa ya oke Bapak Ibu jelas jadi ada dua macam keinginan keinginan dengan pengetahuan dan keinginan dengan pengetahuan yang blur atau pengetahuan yang tidak jelas Bapak Ibu jelas jadi keinginan kita yang kita arahkan adalah keinginan dengan pengetahuan cakep disitu kalau jelas boleh kasih reaksi kirim di kolom chat jelas kalau gak jelas gak jelas boleh tanya silahkan saya tunggu tereng tereng jelas oke Bu Enda paling cepat dapat hadiah nih kayaknya bakalan ke India gratis hari ini jangan banyak wabah oke Bu Rita terima kasih siapa lagi Pak Jason Saudara Jason oke oke Bu Sofia Bu Rita ini ada dua Rita Lim sama Rita Puspita ya Bu Karina oke jelas sekali sekali aja jelasnya ya ternyata abis kedua bingung oke kita lanjut ya nah itu apa namanya hal pertama yang menjadi basic ya hati-hati kalau kita ngomong ke anak cucu kita ke teman kita ingat kalau mereka pengen punya cita-cita yang mau materialistis gak apa-apa yang penting di dasari pengetahuan kamu mau apa setelah itu ya apa tujuanmu ya selalu ada tujuan yang luhur itu penting jangan kita anti duniawi loh ya Bapak Ibu kita ini perumah tangga ya Buddha aja ketemu siapa anak takpinika gak disuruh jadi biku toh ayo sini jadi biku aja jadi orang kaya repot nanti kamu sampai beliau sampai miskin gara-gara sering berdana dan sibuk ngurusin jetawana waktu itu dan saya syukur-syukur sudah pernah ke jetawana wow luas sekali jetawana itu merinding dengar ceritanya dengan kedateng ke tempat itu merinding sampai sekarang saya situ juga merinding karena luas sekali dan saya kebayang itu setiap tanah itu ditutup dengan keping emas itu kebayang berapa banyak kekayaannya Anattapidika itu untuk sebuah jetawana dan akhirnya kan wasa terlama Buddha itu di jetawana 29 wasa 29 tahun Buddha menetap itu di sana karena apa namanya jeripaya Anattapidika luar biasa Buddha tidak menganjurkan beliau meninggalkan duniawi tidak sekali lagi Buddha sesuaikan dengan potensi masing-masing sampai akhirnya Anattapidika mencapai Sotapana dan artinya 7 kelahiran lagi dia bebas dia sudah masuk arus dan 7 kelahiran ini dia tidak mungkin tidak kenal damah ini garanti sudah Sotapana maka saya ikut Hei Pasiko Foundation kita diminta target masuk Sotapana aduh saya bilang oke lah target apa-apa karena prinsipnya seperti Bung Karno bilang gantunglah cita-citamu setinggi langit kalau tidak tercapai kamu dapat bintang kalau Sotapana tidak tercapai Sotapanas tercapai minimal itulah kalau Bapak Ibu juga punya target Sotapana dalam kehidupan ini itu jelas bukan hanya bahagia Sotapana itu bukan hanya bahagia itu jelas-jelas kehidupan suci sederhananya apa Sotapana supaya bisa tercapai 5 sila kuat 5 sila itu panati pata sudah tidak pakai sikap padang sama Diami kalau sudah mau Sotapana karena sikap padang sama Diami artinya yaudahlah aku coba ya nah itulah gampangnya aku coba mau berlatih tapi kalau Wera Wani saja aku tidak membunuh pantang membunuh sudah langsung begitu titik panati pati Wera mani adina dana Wera mani apalagi apalagi satu nomor tiga ini ada yang tahu Burita mungkin ah betul pura-pura pura-pura gak inget gitu kan ini cara ngajar begitu supaya murid-murid itu aktif gitu loh kamesu micacara Wera mani musawada Wera mani terus satu lagi surah meraya ya surah meraya majapamada tanah Wera mani kalau mau sampai delapan boleh dan yang terakhir kucak saya mungkin gitu ya nah itu ya oke jadi kita fokus bahwa keinginan dengan wijah itu boleh wijah itu salah satunya pengetahuan pengetahuan bentuknya apa tahu goalnya goal itu apa yang baik lekatkan dengan peluhuran jadi apapun cita-cita kita goalnya selalulah ke arah keluhuran keluhuran itu seperti apa hal-hal yang baik untuk kita dan untuk banyak orang ingat selamatkan dulu diri kita baru orang lain seorang damaduta dia harus tahu dulu damanya baru bisa share ya gak gak mungkin saya share duluan tapi saya bingung apa ya gak boleh seperti saya pengalaman guru matematika saya harus kuliah 4 tahun matematika dulu bahkan lebih dari 4 tahun 4 tahun tambah dari SD sampai SMA 12 tahun tambah 4 16 tahun saya belajar matematika baru bisa ngajar matematika itu guru begitu juga kita jika bapak ibu ingin bahagia please ibu bapak harus bahagia dulu dari dalam kebahagiaan itu bangkitkan dulu dari dalam jangan cuma berbagi bahagia tapi bapak ibu sakit tidak bisa oke itu keinginan yang boleh oke sekarang kita lanjut saya share screen lagi kalau ada pertanyaan mulai ya langsung di kolom chat tanya aja atau langsung ko frankie atau pak frankie atau dek frankie siapalah pokoknya panggil frankie jangan lupa ya saya mau tanya silahkan langsung aja berikutnya nah salah satu hukum pikiran atau hukum kehidupan atau ya pikiran lah ya atau ya mental atau pikiran yang mudah mengatakan bahwa pikiran kita tuh bergeraknya moment by moment jadi kalau ada yang padam yang lain menyala yang lain menyala yang lain padam ya hukumnya begitu ya jadi kalau sekarang kita lagi makanya saya bilang kalau pagi kita ceria ceria itu satu apa satu perasaan bahagia maka pikiran yang lain bersekutu pikiran apa yang bersekutu dan kebahagiaan semangat gairah mau berjuang atau mau berbagi tapi kalau pagi kita sudah murung mukanya mata sudah melipat gitu ya atau menyatu alisnya menyatu ke tengah terus bibirnya jatuh ke bawah ya murung maka pikirannya bahagia mesti gak muncul ya pikiran murung ini akan mendekat dengan siapa pikiran kecewa gelisah putus asa ya mau marah-marah nah itu maka Bapak Ibu pilihlah pikiran-pikiran yang baik pikiran-pikiran yang mengunculkan pikiran-pikiran yang baik lainnya nah ini hukumnya juga sama padam dan menyala kalau awijanya muncul ya kalau ketidaktahuan itu muncul maka muncullah namanya kebodohan-bodohan berikutnya tapi kalau awija ini kita padamkan maka tentu wijanya muncul awijanya bergedip disini wijanya akan muncul salah satu wijanya bisa muncul gimana ya ikut kegiatan seperti hari ini ya kalau kita belajar sendiri susah jangan patah hati sekarang ini Anda bisa googling yang penting Anda punya pulsa kalau gak punya pulsa gimana yang penting punya uang 5 ribu atau 10 ribu aja ke cafe yang beli air putih aja situ nah tapi wifi ya free bisa belajar disitu googling segala macam segala macam wijanya muncul wijanya itu karena belajar pastinya karena pengalaman karena mau merubah diri ini wijanya maka kalau wijanya muncul tadi keinginan yang baiknya pasti bagus keinginannya pasti sesuatu keinginan untuk pembebasan nah ini wijanya oke lalu kita harus tahu karena saya sudah bicara perlu sekali wijanya dimunculkan sekarang kita akan fokus yang ke awijanya dulu awija itu suatu keliruan pandangan atau kekeliruan pandangan atau salah pandang ya kalau kita tahu salah pandang harapan kita kita tahu nanti bahwa ini jangan dilakukan nah ya paham ya salah pandang itu karena kita punya keinginan akarnya ada ada tiga akar atau tiga hetu ya ini kenali tiga hetu akar tangha Bapak Ibu sudah kelihatan gambarnya padamkan keinginan awija atau tangha kelihatan belum kelihatan baik oke set baik nah kita kenali dulu tiga hetu tiga akar saya coba baca dama pada buat Bapak Ibu menghibur itu itu menjadi karma baik juga nanti ragasamu agi jangan apa dinilai jilai ya Bu ini pasti bagus syukur tidak meleset mantan lomba dama pada yang sering tidak juara Bu nah beliau mengatakan di dama pada 251 tiada api menyamai nafsu ragawi ini termasuk keseratahan tiada api Bapak Ibu harus tahu cirinya kalau keinginan kita itu membuat kita badan panas gitu ya atau berdebar atau membuat kita rasanya sulit tidur misalnya itu berarti sudah masuk nafsu ragawi nafsu keseratahan ini cirinya maka Buddha mengatakan tiada api menyamai nafsu ragawi jadi bentuknya panas ya pahami ya dari dama pada ini bentuknya panas apa istilah sensasinya panas api lalu tiada penerkam menyamai kebencian nah ini kalau akarnya kebencian sifatnya itu seperti mau diterkam pernah diterkam belum Bapak Ibu mungkin sama suami atau istrinya pernah diterkam rasanya diterkam itu atau diterkam hewan luas rasanya apa mengerikan gelisah takut nah kalau keinginan kita ada itu hati-hati itu kebencian cirinya kebencian seperti itu berikutnya tiada jala menyamai kebodohan jala itu apa menjaring ya menjaring itu artinya sikapnya apa apa-apa ditangkep gitu lah menjaring tidak diseleksi pokoknya ditangkep semua ya kalau kita lihat nelayan menjaring ke mana ke laut ke sungai apapun kan dapat mau nanti plastik bekas mau ada kerang ada ikan ada udang apapun gak kesaring nah jadi kalau keinginan kita gak disitar saring itu namanya kebodohan apa-apa diambil nah tapi itu ciri kebodohan ini Buddha menjelaskannya cukup jelas disini berikutnya tiada sungai yang arusnya lebih deras dari tanha ya pernah lihat sungai ada arusnya arus deras berarti kita kayak apa namanya tanha itu berarti apa keinginan yang apa ya keinginan yang kuat banget menerjang apa aja menerjang apa aja seperti kasus ada istilah apa menghalalkan segala cara nah ini gak boleh jadi kalau mau misalnya kita punya cita-cita mentok gitu ya berhenti dulu pikirkan jangan halakan salah cara segala cara ya sogo sana sogo sini bayar sana bayar sini panggil pemukul atau segala macam no 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 itu sudah tangha kita harus stop dulu berhenti amati strateginya ubah atau bagaimana ya ini tiga akar yang perlu sekali kita renungkan sehingga kita tahu keinginan kita ini didasari oleh serakah napsu ragawi kebenciankah kebodohankah atau tanha yang namanya napsu buruk tadi ya maka sensasinya harus diingat sensasi api itu namanya napsu ragawi sensasi penerkam itu napsu apa namanya kebencian sensasi jala itu tidak menyaring apapun namanya kebodohan terjang kemanapun namanya tanha oke sampai sini bisa dipahami ya jadi misal Bapak Ibu anak kita punya cita-cita jadi dokter ya sulit sekali sulit dalam arti belajarnya sulit kita katanyain dia kesulitanmu seperti apa kamu marah ya tadi kamu marah berarti kan keserakahan kamu benci itu berarti tadi kamu takut gelisah atau apa kita harus netralis ingat cita-cita ini mulia jadi dokter ini kalau kamu sulit ayo kita cari jalan mungkin belajar lebih banyak ini ya mungkin perlu apa cari senior ya jadi tutor dengan senior ya jadi setiap kesulitan keinginan yang ingin dicapai kita harus evaluasikan supaya tidak muncul kebencian tidak muncul keserakahan tidak muncul kebodohan paham ya Bapak Ibu keinginan termasuk Bapak Ibu bisa pengen bangun wihara gitu ya peruang banyak lalu muncul apa kalau kita tidak hati-hati kita muncul keserakahan panas di dalam hati gimana ya kapan ini bisa berdiri juga muncul kebencian kebencian itu seperti tadi penerkan aduh gelisah kalau tidak berdiri ini rasanya gimana lalu akhirnya pakai segala cara ya sampai ngamen dimana-mana misalnya atau setiap ketemu orang minta sumbangan segala macam ya atau terjang kayak terjang gimana gitu stop dulu evaluasi aja duduk bareng caranya stop dulu evaluasi lihat target lihat kelemahan kita apa kekuatan kita apa kelemahan yang mana yang bisa ditoleransi kekuatan yang mana bisa dikuatkan itu ciri umat Buddha itu ciri siswa Buddha ini sudah ada pertanyaan dari Miau Siang Ibu Miau Siang Siang wangi Miaunya apa kucing bukan ya masa kucing wangi saya ingin semua anak menantu cucu semua mengenal dama dan bisa praktik bagus salah satunya adalah Ibu Miau harus praktik dulu Ibu Miau praktik itu bukan memaksa saya ingat bagaimana saya susah sekali menikahi istri saya yang backgroundnya katolik backgroundnya agama lain sulit wah pasti pengennya apa satu ikut yang sana yang sini gak pernah narik terus saya waktu mulai awal pacaran saya temani istri saya ke gereja saya bilang boleh gak kamu temani aku ke wihara kan gantian tapi kita beri dulu kadangkala kita ingin ngajak anak cucu kita aktif ke wihara kita caranya salah dengan kekerasan kalau gak kalian gak aku kasih uang gajan ancaman gak usah sama praktik aja kalau dia dateng kasih makan gorengin masak makanan yang enak lalu kalau kasih angpau cukup bagus kalau ulang tahun kasih hadiah mereka akan pikir ini agamanya apa sih kok baik banget nah gitu jadi baiknya dulu inget cerita bante utamo bagaimana beliau 36 bulan kalau gak salah ya 36 bulan atau 36 hari 7 bulan 7 tahun bagaimana beliau melakukan praktik dama untuk minta tanah tangan mamanya supaya diserestui menjadi samanera atau biku waktu itu beliau beliau mamanya bantu beresi tempat tidur mungkin pijit-pijit mamanya bilang kok kamu berubah total kamu ini menjadi orang baik oke lah tenaga tangan akhirnya begitu nah itu caranya inget kita punya segudang cara jangan gunakan satu cara kalau gagal ganti ganti gaya oke sambil menunggu lagi saya lanjut tereng ini ini sumber tanha bapak ibu saya kenalin dulu 12 mata rantai kenalin aja ini gak sulit gak sulit gak usah diapalin buat juga ulangan nanti kalau masuk surga gak ditanyain bapak ibu anda pernah dengar 12 mata rantai tau gak rantai ketiga tidak oke turun ke neraka ya enggak kita gak gitu oke kita lihat 12 mata rantai itu dimulai gak tau ini karena dia lingkaran mulainya dari mana tetapi kita gampangnya ambil aja mulainya dari kekeliruan kekeliru tauan atau pandangan yang tidak pas ya lalu muncul bentuk pikiran ya sumbernya ketidak ketahuan ketidak tahun ini menjadi sumber kesangkara bentuk pikiran berarti bentuk pikiran yang gak tau muncul kesadaran winyana itu kesadaran nama rupa itu fisik dengan batin lalu muncul salayatana salayatana itu yang kedip-kedip itu namanya enam indera enam indera eh sorry enam landasan indera mata telinga hidung mulut kulit dan pikiran dan pikiran lalu ada pasah pasah itu kontak jadi indera mengontak kalau mata kontaknya ke cahaya ya inget Bapak Ibu bukan ke benda tapi cahaya gara-gara cahaya kita bisa lihat benda kalau gak ada cahaya gelap bulita kita gak tau benda kalau ini suara telinga kalau mulut rasa seperti itu kontak muncul wedana wedana itu perasaan senang netral tidak senang disinilah muncul tanha dan seterusnya tanha munculkan kemelekatan upadana upadana akhirnya menyebabkan bawah bawah itu sebab untuk lahir jati itu kelahiran jarang marana tua dan mati meninggal dan akhirnya muter terus muter terus nah ini yang saya ingin jelaskan begini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu clear di awijanya saja jadi setiap keinginan itu kita tahu golnya kemana maka Bapak Ibu sudah potong banyak hal kalau awijanya dipotong maka rantai ini sudah pasti sudah putus satu titik kita potong semuanya akan putus maka kalau misalnya susah ngotongi awijanya aduk frankie 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 susah saya menyerap pengetahuan saya ini lambat pengetahuan saya gak apa-apa jangan susah hati saya buat kedipan yang kedua ini salaya tanah amati aja indranya kalau makan jangan terikat dengan rasanya sudah makan yang ada makan boleh milih boleh tapi jangan seraka bagi ambil bagian kita sisanya bagi jangan harus makan enak aja lupa terus makan buat sendiri harus pakai baju yang bagus-bagus terus harus lihat yang bagus-bagus terus maka kalau kita tidak punya awija atau tidak punya wija sekali lagi lihat indera kita sederhanakan objeknya mata lihat apapun terima telinga dengar apapun terima mulut rasa apapun terima badan ngerasain apapun terima itu cukup dengan terima 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 itu sebenarnya Bapak Ibu memperbaiki pengetahuan Bapak Ibu bahwa kehidupan ini ya begitu aja terima aja loh itu kan bukan mau saya tapi kok datang ke kamu berarti apa kamu ikut bagiannya gitu ya jadi enam indera kita kita harus awasi kalau nggak mau repot-repot baca buku baca atau dengerin damak jaga aja inderanya itu sudah bagus ya kalau ngomong diperhatikan ini gosip fakta atau gosip fakta atau sesuatu yang apa kalau ini fakta pun ini nyakitin orang nggak ngomonginnya jangan deh kalau ragu-ragu mendingan jangan kenapa nggak penting juga diomongin belilah omongan yang memotivasi membangkitkan orang membuat orang bahagia nah ini kenapa omongan ini kenapa saya bilang omongan karena omongan inilah produksi kita ke orang lain kalau sikap agak susah orang lihat tapi kalau sudah omong misalnya maaf ya ini saya praktek kamu tuh kayak kuda ngelak omongannya coba kalau saya cuma gini aja nggak terasa saya cuma nggak terasa ya tapi kalau kamu kayak kuda kan terasa lebih terasa karena ada ada produsi omongan maka yang dijaga pertama ini mulut hati-hati jaga mulut nggak usah banyak ngomong nggak apa-apa yang masuk surga itu bukan mereka yang banyak ngomong kayak kofreng ini nggak belum tentu kofreng ini masuk surga belum tentu bisa aja neraka nggak ada syarat masuk surga harus bisa public speaking banyak ngomong jadi namaduta nggak malahan banyak yang diam meditasi masuk surga maka kurangi omongan nggak penting satu aja omongan kalau mata susah dikendali omongan aja dulu itu nanti kita akan menjaga satu pintu namanya mulut supaya omongan kita bagus maka makanan itu jangan terlalu pedas jangan terlalu manis jangan terlalu asin makan itu yang pas jangan terlalu banyak juga karena mereka yang makannya banyak biasanya omongannya nggak pas coba makan banyak nggak jelas ya gitu maksudnya sederhana aja oke jelas oke kalau jelas boleh kirim teksnya jelas kalau nggak jelas bilang nggak jelas kalau mau tanya boleh tanya kita masih ada dua hari kok ya dua hari oke silahkan tanya atau silahkan kirim kata jelas atau tidak jelas saya tunggu sambil istirahat boleh izinkan saya minum boleh ya nggak izin nggak apa-apa saya harus minum tetap kering Pak saya sudah tanya Pak oh iya saya belum baca maafkan saya oke Bu Karina ya Bu siapa yang nanya oh banyak ini ternyata Bu Rita dulu sorry tak tanya apa beda cita-cita dan keinginan ah bodoh ayalah bisa pusing-pusing Bu ya disamain aja ya kalau beda susah mendingan disamain ya keinginan cita-cita keinginannya panjang itu aja ya kalau keinginan pendek-pendek gandang-gandang ya nggak cita-cita dokter nggak mungkin keinginan dokter ya keinginan dokter tapi ada orang bilang keinginan jadi dokter jadi cita-cita keinginan menjadi kita ganti cita-cita gitu masalahnya keinginannya banyak Pak oke nggak apa-apa keinginan banyak cita-citanya satu keinginannya banyak cita-citanya satu yang penting keinginan ini menuju cita-cita jangan sampai keinginan ini menjauh dari cita-cita maka cita-cita kita akan lebih sulit untuk tercapai jadi misalnya cita-cita dokter nih keinginannya Pak belajar ke dokteran keinginannya Pak mau ke rumah sakit keinginannya Pak mau coba lihat pasien keinginannya Pak aku pengen jadi orang sakit dulu lah biar tau rasanya sakit gimana misalnya itu keinginan yang mengarah ke cita-cita jangan banyak keinginan yang tidak mengarah ke cita-cita misal mau jadi sota panah keinginannya Pak belajar damai keinginannya Pak siapa tau suatu ketika dapet tugas damai duta aku mau deh aku coba belajar damai dari sana keinginannya Pak aduh aku gak bisa ngapa-ngapain oh gak bisa gak boleh ngang-ngapain terus sota panah mau lakukan sesuatu oke aku bisanya berdana berdana apa aduh duitku kurang tenaga tenaga ya waktu saya ke Myanmar itu setiap uposata umatnya gak pernah diundang pakai WA pakai kertas dia datang sendiri pakai baju yang sopan bawa sapu sendiri wihara dibersihkan dan meditasi sendiri gak pernah ada gurunya saya kaget waktu saya belajar menjadi biku sementara 20 hari di Myanmar itu saya juga luar biasa oh tradisinya bagus ya itu Pak Frankie kalau cita-cita kita berusaha untuk mengejarnya supaya tercapai apakah termasuk kemelekatan gak apa-apa bu melekat harus semua dimulai dari melekat ya lalu melepas tidak pernah kita lahir tanpa melekat kalau kita tidak melekat sejak lahir tak mungkin jadi manusia jangan keliru dalam hal ini ya Bapak Ibu kadang-kadang kita sekali lagi saya bilang belajar dama kadang-kadang kita agak suci-sucian aku gak melekat dengan suamiku dia akhirnya selingkuh bagus itu betul cara yang betul buat dia selingkuh dengan cara tidak melekat ya salah lekatlah pahamilah lekatnya ini untuk menuju pelepasan kapan pada waktunya jadi kalau cita-cita belum dicapai ya dilekati dulu sehingga tercapai kalau sudah dicapai kan lepas lekatannya kenapa sudah tercapai lihat Buddha lihat Buddha sejarahnya dia menjadi Buddha gimana karena dia melekat dulu dengan kehidupan susah di Uruwela karena dia melekat dulu kehidupan bahagia sebagai anak raja betul gak dulu kan beliau anak raja dia melekat dulu akhirnya dia ngerti aduh ini gak enak lepas akhirnya dia hidup sengsara di Uruwela 6 tahun kenapa 6 tahun bertanyaannya gak setahun aja karena belum mengerti ini namanya penderitaan juga dan waktunya 6 tahun ibu bapak mau berapa tahun gak tahu jadi lekat dulu sampai pengertian itu muncul baru lepas pasti akan lepas ketika pemahaman muncul jangan dicoba-coba jangan melepas lekatan tanpa pemahaman itu namanya orang bego rasain loh talimat saya agak kasar kenapa orang tiba-tiba melepas tanpa didasari pemahaman itu bego Pak Frankie saya ini duniawi saya mau lepas kekayaan terus mau jadi biku enggak mau gelandangan saya mau jadi gelandangan ngapain duniawi kok jadi gelandangan jangan jadilah orang kaya yang bersahaja bisa bagi sana sini atau orang cukup-cukupan jadi gak gak ngemis gak jadi beban negara saya mau lepas nanti pemahaman melepas nanti tunggu waktunya Bapak ngerti dulu kalau mau lepas ikut sarananya jadi pertapa ada gurunya Buddha aja melepas keraja cari guru beliau siapa gurunya yang pertama kedua dia cari guru itu ya Bu Karina jelas ya Bu Karina jadi sebelum tercapai cita-citamu lekatilah dia sampai tercapai pasti lekatan itu lepas percaya saya percaya saya kau ku selamatkan udah kayak ini ya kayak itulah saya ingin semua anak saya oh ini sudah tadi bagus jelas bagaimana cara mengontrol ucapan stop bicara ngontrol ucapan stop bicara kalau Bapak Ibu seri stop pikiran itu pasti aku mau ngomong kata Pak Fengi stop aku banyak bicara rasanya enak oke kalau aku stop sekarang aku mau ngomong nah kalau sudah stop pas mau ngomong itu baru ada kendali saya tidak akan ajarin cara yang ayo Bapak Ibu ngomongin kalimatnya begini gak usah stop dulu Bapak Ibu belajar stop bicara dulu dalam beberapa saat yang cukup panjang saya pernah ikut retret meditasi 11 hari kita stop bicara 11 hari tidak bicara kebayang gak ya di retret padahal ada temen tuh lagi meditasi juga pengen ngobrol tapi sama gurunya gak boleh ya weh stop bicara terakhir apa yang terjadi hari ke-11 mau ngomong itu bingung nyari kata-katanya tapi akhirnya pikiran itu jadinya terkendali mau ngomong apa itu ini jadinya ikut ini nek dulu kan ini ikut ini otak ikut mulut nek dulu sekarang mulut ikut pikiran mau ngomong apa itu kerekam semua aku mau ngomong nah maka belajarnya stop dulu sejam dua jam tiga jam sehari seperlunya aja kalau ngomong loh mama kok sekarang gak banyak ngomong ya senyum aja mama sedang latihan tolong ya dibantu gitu aja terus suaminya kok ya jarang ngomong biasanya kamu ngomong-ngomong kalau papa belum bersih-bersih kenapa aku rindu ya kamu rindu ya nanti aja ya tunggu tanggal mainnya ya puasa oke percaya pak makasih salam wong kita salam wong kita asli palembang tulen oke kita lanjut thank you nih banyak pertanyaan saya seneng jadi lebih kena kehidupan kita oke sekarang kita lanjut nah ini buddha menjelaskan tentang bahaya kesenangan indera ya tadi mata telinga hidung mulut dan segala macam beliau mengatakan dalam majiman nikaya bahaya napsu ragawi itu ibarat anjing lapar yang cuma dapat tulang kosong gak bisa ngerasa apa-apa yang kedua ibarat sebongka daging yang diperbuti antar pemangsa itu melukai kita ya napsu ragawi itu bakal lama-lama melukai kita lalu ibarat opor yang kita obor jerami yang kita bawa lawan angin itu membakar kita ya ibarat lubang bara yang kita gali sendiri lalu kita cemplung di situ jadi apa sebenarnya kalau kita terlekat dengan ragawi kita ya napsu ragawi itu tadi ya makan mau sebanyak-banyaknya misalnya ngomong asal-asal sebanyak-banyak melihat mau yang bagus-bagus mendengar pokoknya musik-musik segala macam melekat sekali sentuhan fisik mau yang lembut-lembut segala macam ya itu ibarat kata kita menggali kuburan kita sendiri dengan bara api dan terakhir Buddha mengajakkan bahwa rapsu ragawi itu seperti barang pinjaman yang kita sudah pakai tiba-tiba ditarik sama orang yang punya malu rasanya semuanya barang pinjaman kelihatan mewah nih rumah madro mobil keren emas permata berlian matanya juga kalau bisa ganti berlian giginya sudah ganti emas gitu ya sekarang matanya dicongkel ganti berlian berketo kaya raya emasnya sini sekilo gak cukup dua puluh kilo jalannya nonduk-nonduk sampai gitu ya itu terhadap itu cuma barang titipan terus ditarik sama orang waduh rasanya biaya lalu terakhir seperti buah buah yang memikat dan akhirnya diperebutan orang lain dan akhirnya membuat kita celaka nah itu bahaya dari nafsu indera atau ragawi nah ini ciri-ciri tanha ini penting nih bapak ibu kalau bapak ibu sudah punya ciri-ciri ini segeralah bertobat sebelum pintu surga tertutup segera bertobat ya senang melihat orang susah ini namanya orang kikir orang susah dia rasa punya hati mau bantu bantulah seberapa kuat sekuatnya seadanya gak apa-apa yang penting dibantu saya ini belum kelaksana itu mau donor plasma karena saya penyintas corona korban atau korban lagi ya pernah kena corona saya ingin belum tercapai katanya berapa bulan setelah setelah negatif baru bisa nyumbang kalau lihat orang susah sekali lagi senang membantu gak bisa pakai uang pakai tenaga gak bisa pakai tenaga pakai pikiran gak bisa pakai tenaga pikiran tenaga ya pakai apa namanya ya mulutmu gitu ya apapun lah pakai yang kedua susah kalau melihat orang senang iri ruput tetangga selalu hijau ojo temen anda wihara datang ganti mobil selamatin kapan dong aku diajak mobil baru mu kapan ini ganti ngantarin banting ini mesti nyulap ini mesti pakai guno-guno ini mesti susah mulai orang senang selamatin dong selamat ya gak mau dapat prestasi wah anakmu sekolah disitu ya selamat-selamat maju sukses ya gitu ya senang-senang sendiri nah ini ciri-ciri orang tanah itu senangnya sendirian aja punya kekayaan pakai sendiri sampai sudah punya rumah mewah beli lagi rumah mewah sudah banyak punya mobil mobil banyak beli lagi sampai beli helikopter beli Mars beli Venus senang-senang sendiri mau-mau lagi nah itu cirinya seraka mau termasuk ini belajar dama nih Bapak Ibu senang nih denger cerama misalnya senang-senirian aja harusnya kalau senang bagi eh aku tadi loh denger ceramanya wah gokil tenan misalnya apa ini loh rekamannya tak pinjem yo kamu juga belajar belajar-belajar gitu lah jangan sendiri-sendiri aja biar aku sendirian di surga wah gak enak sendirian surga persis kalau sendirian di sebuah pulau ngapain yang berikutnya penuh mengeluh dikit-dikit komplain waduh ya raiki zamannya saiki kok masih pakai tangga pakai eskalator dong gitu ya sudah pakai eskalator eskalatornya kok panas pakai ini loh macam-macam komplain nah kalau Bapak Ibu punya ciri lima ini itu tanah sudah bekerja hati-hati Bapak Ibu sulit mencapai alam surga alam surga paling rendah itu apa manusia 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 itu alam surga paling rendah kalau Bapak Ibu pengen kehidupan berikutnya itu bahagia atau kehidupan setelah hari ini setelah ketemu saya ini bahagia lepas lima ini garanti 100% Bapak Ibu akan hidupnya lebih ringan mau mati sekarang pun gak siap lebih ringan tidak ribet hidupnya tidak ribet dengan mantunya tidak ribet sama mertua sana tidak ribet sama orang easy hidupnya lebih ringan sehingga gampang untuk haha boleh aku bantu gitu ya gimana oh ya baik gitu ya enak rasanya oke ini ciri-ciri tanha nah sekarang lepas tanha cara lepas tanha ya tadi mau berbagi ingat ya mau berbagi itu Anda punya Anda bagikan walaupun sedikit bagikan ingat di Dama Pada ada cerita Dewa Dewa Jagung Dewa Jagung itu gara-gara sejak dia jadi petani jagung dia petani jagung pun adalah buru tani bukan punya ladang sendiri ya tetapi setiap dia panen jagung dia bagikan dia bisa dapat segenggam separuhnya dia bagikan untuk dana ke para bigu yang lewat ya pindah patah dia bagikan separuh dari jagung yang dia dapat akhirnya apa dia menjadi terlahir di alam Dewa dan diomongin di alam Dewa ya ini Dewa Jagung kita kasih judul aja Dewa Jagung karena dari jagung itu dia jadi alam Dewa ya ingat prinsipnya Buddha itu berbagi itu bukan banyak sekali sedikit tapi sering itu bagus apalagi kalau banyak sering nah itu bagus banget ya banyak sering itu bagus kalau gak bisa banyak sedikit tapi sering gak apa-apa jangan sekali toh satu M sekali seumur hidup sampai mati selesai terus mau peduli nah mau peduli ini kalau ku wihara makanya saya tadi dibagi saya pagi-pagi peduli bapak ibu sekalian gimana lihat senyumnya dong oh iya bagus gembira itu peduli yang ketiga nah mau belajar jangan sampai habiskan waktu aku cuma lihat drama korea api sedia-sedia mewek-mewek dapet apa gak tahu cuma cerita aja belajar mandiri kadang-kadang dengar rekod baca buku sesuatu yang membangkitkan pengetahuan batin kalau lewat film bisa membangkitkan batin itu bagus maka kalau saya seneng cari film kisah nyata bisa membangkitkan oh berbagi gini-gini sampai sini jelas enggak ciri-ciri tanha dan bagaimana lepas tanha jelas ada pertanyaan oh ini ada pertanyaan cara menggalikan keinginan di toko online waktu ada diskon dan gratis ongkir wah keren ini ibu Eli lihat tujuannya ibu Eli ibu Eli beli karena namanya mungkin ya beli suka beli-beli barang dia beli barang kata orang Medan suka beli dia suka beli maksudnya nah cara mengendalikannya tujuannya apakah barang ini perlu atau tidak apakah kita cuma beli diskonnya jangan-jangan kita beli diskonnya dan memang cara marketing sekarang itu pinter ngakalin psikologi kita sekarang kalau Anda beli dua lebih untung loh akhirnya kita beli dua kalau Anda beli tiga lebih nguntungin lagi akhirnya beli tiga padahal barangnya cuma butuh satu nah murid Buddha itu makanya saya bilang saya sering merenung kalau ajaran Buddha ini berkembang ekonomi itu tidak akan meludak seperti hari ini tidak pernah juga akan mengalami susah seperti hari ini saya yakin tapi apa namanya statis statis tetapi normal lah istilahnya normal tetapi kalau ajaran ajaran kesederhanan ini tidak berkembang yaitu ekonomi akan naik tinggi sekali pas lagi pandemi ini turunnya angklo sekali maka hidup kita sama kayak wave lombang laut naik turun dan itu yang buat kita selalu dibodohi oleh kondisi dan Buddha tidak mau begitu murid Buddha harus bisa stabil dalam segala kondisi makanya jangan mudah tertipu kadang-kadang banyak penelpon itu yang penelpon penipu itu terjadi katanya gara-gara digendam gara-gara terhipnosis bukan hanya itu sebenarnya keserakaan kita yang dipancing selamat ya Ibu dapet mobil 1M kapan mau diambil sebenarnya DP-nya dulu oh dapet mobil itu kan keserakaan kita lu kerja aja enggak ikut undian aja enggak dapet mobil tapi kita pengen begitu pengen sesuatu jatuh dari langit jeblok enggak ada yang begitu tapi kalau kita kenal oh dapet mobil mobil siapa itu Pak mobil Ibu mana mobilnya Pak tunjukkan ke saya gitu kan enggak mungkin ketipu gitu Sri Linda jelas Pak oke Ibu Eli jelas ya Ibu Eli jadi kalau ada diskon segala macam Ibu lihat dulu kebutuhan memang perlu enggak perlu itu bisa sekarang atau akan datang ya bisa prediksi ya kalau misalnya ada uang lebih bolehlah bantu belanja-belanja ya siapa tahu toko online-nya jadi hidup dan ekonomi negara ini toko ekonomi negara ini kan saat ini rusak gara-gara apa orang-orang berduit ini enggak belanja hari ini simpen nah itu ya kita bantulah belanja dikit-dikit seperlunya kalau barangnya enggak perlu kita bagilah kan ke siapa Bu Ani mau tanya nih Bu Ani sudah nyala videonya Bu Ani enggak ya oke jelas ya oke mengenai oke sip sebab nanti filenya apa ko Frankie bagikan saya bagikan file saya untuk dibaca lagi siapa tahu kalau lupa karena ingetan itu penting untuk belajar nanti saya bagi ke Burita Burita bisa bagi ke teman-teman pdf-nya mengenai yang tadi saya sebutkan ya izinkan saya lanjut lagi sampai ke ini nah ini closing statement nah ini penting pola hidup bersaja live your life with a meaningful purpose ya punyailah keinginan yang punya makna ayo dong hidup bermakna lah ya jangan bolak-balik keliling kayak orang ke mall itu saya lihat bolak-balik lihat sana-sini pulang cuman habisin keringet ternyata enggak ngapain-ngapain ya sudah kalau ke mall saya kadang juga ya kadang istri minta begitu ya sudah lah dia senang lihat oh tujuannya lihat jelas ya kadang-kadang saya juga pengen lihat teknologi kadang teknologi toko itu maju loh saya juga bisa bawa ke sekolah nah saya lihat oh jualan begini marketingnya begini oh promosi begini ini menarik nih bisa dibawa ke sekolah misalnya gitu enggak apa-apa ada purpose-nya ya nah Bapak-Ibu belajarlah kita sekarang hidup sederhana kalau Bapak-Ibu pernah ketemu saya pasti sudah tidak asing dengan baju saya yang sekarang ini karena baju saya itu ya ini-ini aja enggak banyak jadi karena belum robek masih oke badan masih selimpit gitu ya nyelimpit lah perutnya agak nyelimpit gitu ya masih oke enggak sesak ya saya pakai terus lah ya nah ini ini pelit mungkin kok ranking enggak lah hidup sederhana yang ngomong bagusnya hidup sederhana karena ya uangnya bisa dialihkan yang lain ya terus tidak kurang yang penting jika lebih bisa dibagikan bisa disimpan untuk persiapan makan istirahat yang cukup tidak terlalu banyak frequentif tidak berlebih ya kadang kita ya kalau suka ngemil ya ngemilnya juga diatur ya jangan asal dikit ngemil itu yang bikin kita akhirnya kelebihan kalori senantiasa berlatih penyadaran setiap pintu indera dijaga agar terkendali penyadaran penting jadi kapan waktu kita mulai tidak ada aktivitas sadari bejamkan mata atau amati nafas sadari dimanapun di toko di tempat kerja nunggu nunggu antrian amati nafas sadari oh ya aku disini pikiranku disini aku bersyukur atas kehidupan hari ini terima kasih untuk semuanya misalnya gitu ya menciptakan dan bersama lingkungan yang membangun kualitas mental bukan yang mencari kesenangan indera semata ya ingat lingkungan sekitar kita ini perlu kita jaga Bapak Ibu paham ya kenapa pandemi itu semakin lama semakin pendek penyebarannya cepat sekali gitu ya karena kita tahu ya jumlah jumlah hewan aja saat ini itu puluhan miliar daripada manusia manusia ada 9 miliar hewan itu kalau tidak masalah sapi misalnya 18 miliar kenapa karena konsumsi dagingnya dia sangat tinggi sekali sehingga kita tahu aja 9 miliar aja menghabiskan hutan berapa banyak untuk hidup manusia bagaimana dengan sapi 18 miliar dia perlu tempat ladang yang hidup gak mungkin dia hidup di hutan pasti hutannya digunduli nah semakin banyak hutan digunduli atau semakin banyak alam liar itu dirusak oleh ulah manusia disitulah pandemi akan cepat menyebar kenapa jarak alam liar yang ada semakin dekat dengan komunitas manusia disitulah kenapa pandemi cepat menyebar jadi pandemi hari ini yang kita rasain terkurung di rumah seperti di penjarakan rumah tahanan rumah yaudah itulah kekibat dari kita akibat kita menyumbang alam semesta ini untuk tidak peduli dengan mereka kita merusak apa yang sudah ada kita seragam mengambilnya dan akhirnya yaudah dampaknya pasti ada nah itu ya jadi apa yang terjadi itu semua karena ulah kita juga nah sumber bacaan saya ini sudah ada sumber bacaannya ya oke sebelum ke sini kalau ada pertanyaan silakan karena nanti kita kulusnya kita nyanyi wah happy saya siapin lagu sudah kayak sekolah minggu jadi ya oke ada pertanyaan ini kalau boleh sharing semenjak belajar saya belajar bisa melihat keinginan hanya keinginan yang anicca aduk saduk saduk sesuatu yang bagus kita sekarang biasain saduk 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 burita pusbita hanya melihat keinginan itu semua anicca yes semua itu tidak kekal ya semua itu muncul bertahan tenggelam ya begitu muncul bertahan tenggelam muncul lagi bertahan tenggelam apa coba ibu bapak sekarang amati yang sudah punya sebagai pasukan rambut putih haha rambutnya dulu hitam mengkilat seperti siapa gak tau saya gak tau artis maaf koleksi artis saya kurut terbatas ya pokoknya rambutnya hitam lebat kok sekarang mulai meninggalkan saya pas disisir rontok terus pas dilihat udah berkilau-kilau aha utusan kedua sudah datang yaitu apa usia tua maka bapak ibu yang sudah masuk sebagai pasukan rambut putih bersyukurlah anda selamat usia remaja anda selamat usia dewasa anda selamat kenapa banyak orang sudah meninggal sejak bayi sejak remaja atau sebelum remaja betul tapi anda sudah lewati anda selamat waktunya untuk tanam kebajikan lebih banyak ingat bapak ibu apapun rasa yang kita miliki apapun yang kita miliki senantiasa harus repot untuk menenang kebajikan karena itu yang membawa kehidupan kita ke depan ibu bapak boleh percaya atau tidak percaya pemimba lahir tapi sudah ada risetnya ya kelahiran kembali itu sudah ada risetnya di Amerika kalau mau cari saya ketikan ketikan disini ya gym tracker cari di internet dokter dokter gym tracker nah ini beliau ini seorang psikologis seorang psikolog psikolog riset dan segala macam yang mengamati tentang past life kehidupan masa lampau dan dia yang meyakinkan saya juga untuk melihat bahwa kehidupan ke depan itu pasti ada pasti ada maka kalau bapak ibu ingin memperbaiki kehidupan kita jangan nunggu sampai mati sekarang aja perbaiki dengan memperbanyak kebaikan keinginan itu dikendalikan diketahui dengan tujuannya apakah mulia kalau tujuannya bermuara ke arah kemuliaan keluhuran lanjutkan perjuangkan oke oke sharing juga pak bagaimana bisa sadar setiap saat wow sadar setiap saat itu PR yang paling besar bu endah tidak mudah yang penting sadar pas mau sadar itu bagus dulu pertama kali sadar ketika mau sadar dulu deh kalau setiap saat itu sudah masuk kesucian setiap saat sadar itu sudah kesucian pasti minimal sota panah untuk kita sebagai orang awam sadar setiap mau sadar itu sudah bagus lanjutkan sadar setiap hari minimal satu jam wow bagus sekali satu jam bagus sekali sadar setiap hari naik terus dua jam tiga jam akhirnya setiap saat very good maka sekali lagi sekolah itu mulai dari TK dari SD kelas 1 jangan langsung loncat ke S3 nanti siting stress stupid repot lanjut pelan-pelan bertahap nah sekarang berlatihlah kapanpun Bapak Ibu siap berlatih sadar sejak mau sadar sadarilah ketika mau sadar sekarang ketika mendengar suara saya yang jelek ini sadar suara jelek oh ada suara jelek yang mengganggu sadar suara jelek mengganggu suara jelek ini mengganggu tapi lumayan ya ada maksudnya maksudnya oke sadar suara jelek yang ada nilainya sadar ketika lagi motong motong bawang ibu-ibu yang masak banyak ibu-ibu ini karena memang zaman sekarang mungkin ibu-ibu ini calon suciwan karena Bapak-Bapak sok sibuk dia aduh sorry aku banyak kerjaan akhirnya dia masuk neraka ibu-ibu masuk surga hore tinggal kita bacai parita aja ya nah motong bawang sadar lagi motong bawang motong bawang itu gimana ya jemuran kemarin ya kenapa itu kena tisu itu aduh gimana sih ya aduh gitu lah ya motong bawang ya lagi bawang kalau mau bahas tisunya nanti setelah potong bawang nanti malah potong bawang gak potong semua loh tanganku mana potong semua oke ada pertanyaan mungkin nyanyi dulu ya kita nyanyi dulu sebentar aja nyanyi itu bikin pertanyaan nanti mungkin habis ini nah ini saya akan ajak Bapak-Ibu menyanyi nah sambil apa namanya menikmati ketenangan musik ini sungguh indah bila hidup saya saling mencinta berbagi bahagia sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati berkasi di mana di mana rasa benci sinaman jauh seiring berlalunya waktu hidup pun semakin terasa bermakna walau hidup sesaat saja semoga kita semua berbahagia sehat dan sejahtera semoga kita semua terus menghormati dan melestarikan lingkungan dan alam yang kita tinggali saat ini semoga alam semesta terus mendukung kehidupan baik kita ini doa-doa kita supaya kita semua bahagia sehat dan sejahtera oke ini kalau mau bertanya tadi ada yang raise hand saya lihat siapa tadi yang raise hand ada ya tadi yang raise hand dari PC oke silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan saya beri waktu karena mumpung kita ketemu nanti kalau Ibu Bapak ingin berbagi cerita atau ada pertanyaan lain saya berikan nomor saya karena senang juga kalau bisa berbagi ya ini nomor saya Bapak Ibu bisa simpen jadi jangan kecewa ya kalau saya gak bales berarti saya tidur atau internetnya gak bagus atau apapun bukan karena saya sepel loh ya bukan ya ini nomor telepon saya jika diperlukan suatu ketika ya silahkan jika ada pertanyaan saya berikan waktu kurang lebih mungkin 1, 2, 3, 4, 5 menit ya ada lagi pertanyaan jelas cukup oke cukup jelas boleh kasih ketikan dong jelas jelas ya oke jadi saya simpulkan sederhana keinginan itu bukan sesuatu yang ditakuti ya keinginan yang perlu kita waspadai adalah keinginan karena ada awija awija itu apa kekeliruan tau kekeliruan tau itu apa pengetahuan-pengetahuan yang salah salah satunya apa salah ada tiga akar kesalahan dalam keinginan satu karena keserakahan mau lagi mau lagi mau lagi rasa rasa sensasinya adalah panas kebencian ya kebencian sensasinya apa menakutkan gelisah mencerkan tadi ya lalu yang ketiga akar berikutnya adalah kebodohan cirinya apa sensasinya ambil semuanya gak peduli ambil semuanya gak disaring dan yang keempat akarnya adalah menghalalkan segala cara tadi harus itu lewat begitu aja nah kalau sudah ada keinginan kita dengan empat ciri ini kita harus waspadai untuk segera tidak melakukannya karena ini bahaya maka munculkanlah keinginan dengan pengetahuan keinginan ingin berbagi keinginan peduli keinginan mau belajar ya Bapak Ibu ingin belajar apapun silahkan itu untuk meningkatkan diri Pak Frankie saya keinginan belajar cukur apa bisa mencapai nibbana oh jangan salah murid Buddha ada seorang pecukur masuk mencapai arahat juga tidak ada masalah dengan profesi kita apapun profesi kita itu layak untuk diterima di alam-alam tinggi atau mencapai nibbana karena bukan profesi bukan latar belakang Ibu Bapak yang akan menentukan kualitas batin tapi keseriusan keinginan baik Ibu Bapak lah yang mau belajar mau berbagi mau peduli itu yang mendorong Bapak Ibu untuk selamat di hidup ini dan berikutnya mencapai apa yang dicita-citakan apa namanya mendapat kebahagiaan itu ya jadi mari kita berlatih oh oke Murita silahkan sorry ini punya trik gak ya kita kan kadang selalu membandingkan membandingkan orang lain dengan diri kita punya trik gak supaya membanding itu gak gak muncul terima kasih lah Murita terima kasih nah membandingkan kita dengan orang lain boleh Bapak Ibu ambil yang baiknya misal saya waktu belajar apa mau belajar damaduta saya selalu membandingkan saya dengan bantepanya orang ajan Pak Frank ini bantepanya enggak saya bukan bandingin apa saya lihat cara beliau belajar kok beliau anggun sekali menyampaikan ceramanya saya bandingkan saya oh saya harus belajar tekniknya seperti ini jadi membandingkan kita dengan orang lain itu baik ambil baiknya ambil semangatnya ambil hal-hal yang bisa kita pelajari untuk kembali ke kita tapi membandingkan yang gak boleh itu adalah membandingkan muncul iri aduh kenapa dia bisa sukses aku enggak lalu muncul lah kebencian jangan-jangan dia begini jangan-jangan dia begini itu yang salah paham ya nah ada baiknya lagi adalah membandingkan kita dengan kita sebelumnya oh sebelumnya saya tidak bisa bercerama seperti ini sekarang bisa oh bagus mau ditingkatkan lagi gak oh mau siapa yang kamu lihat profil contoh orang yang baik dalam apa nama damar dari sana oh si itu si itu oke pelajari-pelajari lihat dia lihat dia gimana nah seperti itu enggak apa-apa Bu Rita jangan takut membandingkan diri kita dengan orang lain ambil yang baiknya itu boleh kok sekali lagi apapun yang baik untuk meningkatkan kualitas batin kita ambil silahkan tapi apapun yang buruk menunculkan iri kikir terus benci keserakan stop aduh tapi saya bingung ini seraka atau enggak tenang aja cirinya lihat sensasi tubuhnya tubuhnya panas deg-degan khawatir nah itu enggak boleh tapi tubuh ini kok rasanya semangatnya itu membara bukan panas tapi pengen tekun benar ini ini benar itu Bu Rita makasih Pak Anumodana Anumodana maka kita belajar di pasangan begitu Ibu Ibu Bapak sekalian sensasi tubuh itu menjadi jawaban untuk sesuatu yang kita enggak pahami jadi Bapak Ibu coba apa namanya pahami sensasi tubuh oh apa ini kayaknya enggak nyaman kalau enggak nyaman stop dulu stop sekali lagi kata stop itu penting stop itu bukan berarti total berhenti enggak lanjut enggak stop itu untuk evaluasi jangan-jangan kurang ini jangan-jangan kurang itu berani stop berani evaluasi lalu ambil tindakan berikutnya inilah ajaran yang disampaikan oleh beliau guru agung kita lihat Buddha sekali lagi lihat belajar dari Buddha Gotama guru agung kita beliau di Uruwela berani stop loh padahal mungkin aja dibully oleh lima biku yang lainnya kan dibully katanya malah itu Gotama itu loh enggak kuat ya gimana dia mau capai kesucian malah ninggalin kita ninggalin hutan malah minum apa menerima makanan wah kayak gitu kan mesti beliau dibully tapi karena beliau tahu ya kan apa yang beliau tahu beliau pahami dan tidak ikut-ikutan disadari karena kebijaksanaan sendiri ingat ya Bapak Ibu punya kebijakan sendiri-sendiri kebijaksanaan kita tuh sendiri-sendiri loh enggak sama loh ya mungkin saya ajarin 10 Bapak Ibu bisa dapet 2 enggak apa-apa jalani 2 ini besok naik 3 yang lain misalnya dari minus 5 ada apa-apa minus 5 lanjut 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 gitu ya jadi kita punya cara pencerapan tuh beda-beda karena masa lalu kita beda-beda enggak sama tapi ya itu disyukuri ingat apa yang dimiliki disyukuri lalu dikembangbiakan untuk kebaikan hati kita dan banyak orang itu kuncinya jangan stop mentang-mentang hidup sudah nyaman punya rumah bagus mau kekayaan cukup terus stop melakukan Bapak Ibu cuma makan makanan sisa itu buah karma masa lampau ingat cerita Wesaka beliau makan sama mertua beliau ada biku lewat Wesaka langsung berdana makanan diajak bapaknya mertua itu enggak mau terus Wesaka bilang itu mertua saya lagi makan makanan sisa wah marah mertuanya sampai diadilin dia sampai mau dilepas apa istilah ke apa sebagai anak 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 mantunya tapi karena Wesaka ya sorry waktu itu ada penasehat seorang biku juga menyampaikan betul Bapak Bapak itu makan makanan sisa betul maksudnya Wesaka karena Bapak cuma memakan hasil karma masa lampau karena Bapak Ibu yang sekarang sudah nyaman hidupnya ayo kembangkan dirinya ya orang yang susah itu memang susah untuk belajar dhamma ya kita yang sudah mapan itu lebih gampang maka jangan sia-siakan waktu yang kita ada waktu kita walaupun sesaat tadi ya kalau hidup dengan penuh pengertian hidup mau berbahagia itu rasanya akan membawa kemaknaan lebih berarti nah disitulah kita akan siap mati tenang masuk surga sadu sadu gitu deh ini ada apa lagi oh anumudana terima kasih ya sama-sama terima kasih oke kalau gitu jangan tahu lama nanti pantatnya panas karena pantat saya juga panas juga nih kelamaan duduk kita harus berdiri segera oleh karena itu terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan semoga bermanfaat jika ada salah kata saya minta maaf sabesata bawantu sukitata semoga semua malu hidup sadu 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 terima kasih pak terima kasih sampaikan semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua dan kepada Bapak Aryawansa Frenki sampai bertemu lagi di sesi Dhamadesana selanjutnya di lain kesempatan minggu depan puja bakti online akan diisi oleh Bapak Hemarata Tanu Wijaya para umat yang berada di rumah masing-masing bisa menambah dana kebajikannya melalui dana paramita yang bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samadhi Wirya untuk keterangannya bisa dilihat di tayangan YouTube atau Zoom yang sedang berlangsung setelah kita melakukan kebajikan dengan memohon dengan mengulang pembacaan parita suci bermeditasi dan juga mendengarkan Dhamadesana marilah kita melimpahkan jasa kepada sanak saudara leluhur yang telah mendahului melalui pembacaan parita patidana yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti handa mayang pati danang karomase punya sidhani katasa yananya nikata nime te sanca bagi no hontu sat tan leluh leluh an tapam Sampai jumpa. 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 Namo Buddhaya.